Ayo masuk, masuk, coba, tentu Aduh, kita jalan Ini cerita kan Ken Aro Gue siapai Oh iya, belum ya Yang satu Oh iya, maaf Yang satu, yang sebelah sini nih Ken Aro Ken Aro Ken kapan Ken murid ke apa ke Masa Ken kapan Ken kapan itu terkenal Terkenal sakti mandraguna Tidak mempaham senjata Cuma satu kelemahannya Gak boleh ngincek ludah Silahkan Maka Ken kapan Bapak jagung bakarnya udah Kenalok Macem-macem Eh Kita kan tadi disebelah kita sudah merampok Sekarang kita mau merampok disini Cuma apaan ini disini Gak ada Tidak apa-apa disini Hah? Cuma kayu bakar saja Iya Memang kita Memakai kayu bakar saat kita memakai Yang kapan Bapak begini Berampok Lihat Dari tadi saya genong-genong banci Sekarang gini Bagi hasil-hasil Oke Nih Berarti ini bagian gue Nih duit Gue 300 Tidak ambil lo Gue lipstik aja Gapak Kan Arok mau ke Jabra Jadi kalau misalkan ada orang yang ngeliatkan Arok pake lipstik Dia takut Mau takut gimana Maunya nyelepet Sedang meneliti-meneliti Dua perambok itu Maka masuklah Empu Garing Ini orang yang pandai besi itu ya? Kayaknya iya Pandai besi Pandai penari Iya Orang buat senjata Ini yang namanya Kalau gak salah Empu Gandring Empu Gandring? Empu Gandring itu bukan nama kampus Itu Empu Tantular Kampus Empu Tantular Itu Empu Tantular ya? Iya Kita tanya aja Kita kan butuh senjata untuk merampok Kamu tanya Ken Arok Gue kemana Ken Arok? Kau memanggilku? Iya Baiklah Kalau kau memanggilku Aku akan mundur kembali Oh iya Iya Kom Alhamdulillah udah kering Tanya dulu Tanya dulu Tanya apa? Ya tanya dia bikin senjata apa? Apa kayak gitu? Bikin senjata Kira-kira bapak dari mana? Bapak dari mana? Dari belakang Bapak sudah berapa lama tinggal lima hari? Pakai ini dong? Pakai ini biar Pak Iya Gue pegang ini Bapak di mana tinggal lima hari? Dari belakang Ini kayaknya gak jadi sayangin Kitanya abis Sudah kita butuh senjata Ken Arok Kita dulu Pasti makan dulu Saya pesen senjata Senjata yang paling ampuh Minta kipas Kipas bukan senjata ampuh Senjata itu keris Apa kan dia pandai besi yang bikin keris itu dia Dia bisa membunuh siapapun Ini Ini Ada senjata Ya emang senjata Senjata ampuh Ini Buat Ngubungin orang bisa Apa? Buat ngubungin orang bisa Ngubungin orang bisa Gimana caranya? Nih Halo Iya Mami Lagi pada disini Mami Mami Lu ngomong aja kayak anak orok Mami Gimana roh? Gimana kapan dulu? Empu 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 Eh Kapalnya sudah mulai Tegun Tidak Jangan banyak berbicara Itu itu payubara Tolong Bikinkan Saya yang paling Enak Senjata Enggak ada yang enak Yang paling enak Makanan Pokoknya saya mau senjata yang paling ampuh Gitu Galak aja Medie Saya minta senjata yang paling ampuh Kurang Baru ngomong gitu aja nih Udah jatuh Kurang galak Coba lagi Saya minta senjata yang paling ampuh Gitu Minta senjata yang mana Saya bikin dulu Cepetan dong Ini pedas apa enggak nih Bo Sabenya bikin aja ya Banyak dikit Suami Tenggak orang pesan senjata juga cepetan dong saya tidak kuat lagi untuk merampok betul gimana sih masa begini aja panas coba masa ini panas masa panas beginian cepetan dong ini senjatanya belum sempurna harus pokoknya harus cepat saya tidak mau tahu kalau mau sempurna telepon kita gutawa mau ke mana ibu mobil sejadah paksa dong harus tetap begini dong pokoknya kakak terlalu lama kamu ya tetap aja yang mau begini mana-mana senjata aku itu pokoknya harus selesai kalau kayak naruk udah marah pokoknya kerisnya harus selesai perdaya dia kenarok ambil kerisnya bala kerisnya ini ambil ini kita kabur saja kenarok ayo kita nabuk kerampok lagi pokoknya saya tidak mau tahu ini keris harus dibawa walaupun ini keris belum selesai ya Assalamualaikum hehehe kaki-kaki belum menghomboskan nafas yang penghabisan sumpah atau kutukan untuk gandrik adalah Tris itu akan memakan tujuh turunan Mampukah kutukan itu menjadi kenyataan Siap-siap nyanyi nih nanti abis dinyanyi ya Ya Mampukah kutukan itu menjadi kenyataan Pada diri Kenarok Kita saksikan setelah yang ini Masih tetap di Ombraban Jawa Aku tak pernah tahu Bagaimana aku menjagamu Dia tak pernah tahu Jatuh bangun untuk bekerja Aku butuh panjangku Setia cipir-cipir Di teman kedua mataku Hatiku terbaca Jatinya cantik Aku cipir Dalam perjalanannya Kenarok dan Kenkapan pun melewati taman Kadipaten Dua bongkah buntelan orang ini pun lewat Di pemandian Kadipaten Kenkapan Dia Kenarok ada nasi tidak Ini kebetulan buat apa Dia ada terong balado Kenarok bisa aja Masa yang begini disebut Disebut terong balado Dia itu apa Ini adalah terong busuk Putri putri Ini siapa sih Tiba-tiba datang Pasti panas dalam ya Ternyata di daerah sini ada wanita cantik juga Pasti putri Tiba-tiba datanglah seonggok keledai Dua orang manusia Seonggok Memang kamu manusia Kalau manusia itu punya tata krama Permisi Masuk di pekarangan orang Anda tidak tahu siapa saya Eh Ini kerajaan Tidak ada bahasa Anda Emang kami Sikap Aslu Kenarok Eh Ternyata kamu Hei si korok Sini Kenarok Kenarok Jadi dia Yang keroknya Bukan Kenarok Kenarok Su F Bukan Su F Ini wanita yang Gila aku tosir kok Berani-berani Apamu Saya dengarkan dia Iya Kita merasaan Ini rawat ya Tanpa sengaja Tanpa sengaja Ken dedes Tersingkap rohnya Sehingga terlihatlah Betisnya oleh Kenarok Kenarok pun tersipu Terkagum Bergeja Pokoknya Gimana Gitu loh Lihat-lihat dong Luka gini Bukan gini Gak gini Lihat Kau gak usah Gucampur Eh Disini Tambung Jagatku Ya Eh Ahmad Diam aja Dulu Sudah pakai Sanggul Tetap menjadi Panggil Ahmad Jangan Aduh Kalau yang Sewa Orang Yang Pegangin Ini Tambung Jawabku Kamu Alang Ijen Tujuan Kamu Apa Datang Kesini Jangan Sembarangan Pegang Pegang Ken Dede Aku Mencintaimu Bagaimana Mungkin Membaca aja Sulit Aku Suka Apa Alasanmu Baru Ketemu Baru Berapa Menit Terlalu Banyak Omong Kakak Tumbar Sekarang Gue Udah Sekarang Diinjek Gimana Maafkan Japan Namun Juga Sahabat Jangan Terlalu Emosi Sahabat Sahabat Kalau Dinyek Injek Bukan Sahabat Jangan Terbawa Rayanya Dia Aku Mau Nikai Kamu Di dalam Ternalui Peralih Kayaknya Nih Ini Ini Mungkin Dekati Batu Akit Mungu Lagi Sudah Mau aja Nggak Apa Kalau Kalau Mau Mendekati Saya Harus Mendekati Dia Dulu jangan bicara trontonnya belum dibuka loh nggak bisa pokoknya aku nggak mau aku udah punya suami jangan janggu aku lagi ya udah kalau kayak gitu ya aku gitu sih yang sangat luar ini kamu harus pertahanin pertahanin bahwa kamu itu cinta aku nggak deketin kamu kok kamu yang deketin aku sendiri kok Tuhan siapa ngundang dia sini kita lanjutkan setelah yang satu ini masih tetap di operawan jawab oh kasih jangan kau kuat aku menunggu selalu badan ku ditanggil kuat aku jadi bergila-gila kuat aku jatuh cinta karena tak ada yang lain sepertimu iya tadi ada dua laki-laki itu siapa sih berani-berani goda-godain aku itu adalah kan narok dan kapan mereka itu adalah dua perampok yang merajai hutan apa nanti kira-kira itu perampok datang lagi loh tiba-tiba saja setelah mereka berbincang-bincang muncullah dua gelintir orang yang dibicarakan iya geldi orangnya kira-kira apa-apa apa saya terbatas nego walaupun kau lari kemana-mana belum masuk belum masuk nih jangan di jorokin dulu ke belakang dari tadi kan udah jangan dibawa saya bilang bawa-bawa panci lagi namban juga pengembara 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 bawa baju bukan panci tukang yang namanya Ken Arok sama Ken Kaval ya kau tidak mau menikah dengan ku akanku angkut lemar ini bener kan perampok jadi kalian datang kesini mau merampok bukan mau merampok aja ini undangannya udah pada datang belum jangan merampok benda harta benda disini rampoklah hatiku saya ahli menang sekali sekali yang baik saya gimana akhir-akhir saya ketemu apa aja ini tanggung jawabku tanggung jawab ini tanggung jawab ya iyalah aku yang ngomong dia kan ada papanya dia nanti aku yang kena kok kan dedes kalau kau tidak menikah dengan ku akan ku bunuh dia oh jangan lalu ini kan dari kesempatan lagi lu udah main ambil aja begini deh enggak apa-apa kalau kalian ingin kalau perampok kan ambil saja kagian ini tapi abis ini pergi dari sini tidak dan jangan kembali lagi tidak aku mencintai kamu tidak aku mencintai kamu tidak tampar kalau berani tidak 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 tolongin dong ini gimana kok nekat gini nekat-nekat udah dibilang tahu saya kenar kamu tahu siapa saya kamu tahu siapa saya kamu menggodain wanita yang sudah bersuami tidak ada etika kamu nggak diapain nggak diapain jadi gimana jadi nolongin nggak jadi nolongin nggak nggak ada di sini masuk-masuk rumah bukan begitu bukan begitu Desi ini lagi menenangkan hehehe ini berisik rumah minum sediakan saya minum saya haus kayak begini orang kok nekatnya kayak gitu ya sudah lah jangan jangan tiba-tiba saja saja tiba-tiba muncullah tunggul ametung yang baru tiba dari ketiga kata-tiba di ganggu iya mereka mau melamar aku ini dua-duanya pada genit-genit jadi mereka masuk ke sini tadi tanpa ngemen tanpa izin tanpa izin iya bagus sekali tanpa izin ngapa-ngapa yang penting jangan tanpa aku sana gua seset lu berani begitu oh lu mau seset iya gua seset iya gua seset gua kan laki gua laki masih diseset aku pikir aku takut melawan kau iya seribu anak bayi mati di hadapanku hahaha lu tukun aborsi sebetulnya nggak sakit cincinnya baru berikutnya sih ya udah kita pulang aja yuk udah kita pulang aja yuk saya ikut juga lumayan nih ini ini Oh ya Tonton Ken arok tadi nusuk tunggu lo amat tuh yang matikan dides ya itu yang bunuh orang ditekuk makanya singit gitu omelintir Wow udah mantep-mantep gaya gua lunya masih beko perang tanding aja pada enggak bisa gimana sih maka matilah tunggu amatung maka matilah tunggu amatung oleh tangan Ken arok tinggi panasnya dikongres-kongres Ken Dedes pun menerima pindangan Ken arok namun yang tidak diketahui oleh Ken arok adalah Ken Dedes waktu dilamar tadi ia sedang hamil tiga bulan mengandung anaknya tunggu amatung bagaimanakah kelanjutan ceritanya kita saksikan setelah yang satu ini masih tetap di obrolan Jawa sebagai kekasih yang tak dianggap lah Tuhan yang bisa mencoba mengalah menahan setiap aman 20 tahun kemudian Ken arok dan Ken Dedes Oh sudah hidup bersama dan perlu diketahui anak tunggu amatung yang dikandung oleh Ken Dedes sudah berumur 20 tahun aku tadi main bola aku diajak aja sama temen-temanku kenapa karena kamu kalah aku masih dibilang anak haram anak haram siapa yang berani-berani bilang kayak gitu aku akan marah coba coba terima teman-teman saya semua yang main bola tadi ada dua puluh orang Mbak kurang aja rey sini mana 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 jauh-jauh jauh-jauh besok aja ya Masuklah Ken Arok ke taman Katipaten Oh ada apa ini ribut-ribut saya mendengar dari kejauhan di sana Raja itu jalannya yang gagal raja kok kayak ayam nelen karet sesuai dengan mahkotanya jalan boleh kelemar-kelemar tapi saat membunuh saya pikir di belku isinya ada apa mama sebentar papa nah boleh gitu dong nggak gitu kalau tahu saya nanti kenapa nggak diuruk ini siapa papa ini kan anakmu tak mungkin anus tak mungkin aku nggak mungkin punya anak seperti dia papa saya juga tak mungkin percaya kalau saya jangan panggil papa panggilnya apa mama ada apa nak sekarang terus terang papa kita kemen galang papa sekarang jawab pertanyaan saya dengan jujur bahwa saya ini anak siapa jika saya bisa masuk rahim kembang mungkin mungkin tahun ini belum dapat besok dapat alisan mungkin jika aku bisa menangis seperti itu anakku teman-teman semua pada ngomong bok saya adalah anak haram papa pokoknya kamu adalah anakku tidak percaya mama cukup katakan benarkah saya anak ini aku akan jujur kalau kau anak siapa muncret itu mamamu saya masih tidak percaya kalau saya anak ini masa saya anak benungan kau anak yang arok pokoknya saya tahu bahwa saya dilahirkan bapak saya dibunuh tadi kau katakan kalau kau tukang membunuh bisa jadi bapak saya dibunuh sama kau sekarang pembahasan saya akan membunuh kau iya kan iya 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 ce-cola iya iya timbul rasa dendam sembara dalam dadanya ia pun bertekad bahwa ia akan membunuh Ken Arno dapatkah dendam ini terbalas tidak tahu ya kita selah yang berikut masih tetap diobrol mungkin aku tidak sempurna tapi hatiku memilikimu sepanjang hidupku mungkin aku tak bisa memiliki diriku dirimu agar ya agar 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 raut aku gak tega menjatuhkan anak kecil itu gak apa-apa gak apa-apa ya ini hanya permainan kan ini hanya permainan permainan menjatuhkan menjatuhkan dan Bapak tidak dapat singi tapi Bapak dapat bagus ini ya ya ayo lihat kan jangan panggil Bapak apa Raja saya juga jangan jalan Ken kapan siapa berang apakah kematian Ken Arok sudah dekat dengan tiba-tiba saja arwah Pugandring korban pertama Krisnya hadir dan kehadiran Pugandring yang tidak bisa dilihat siapa-siapa kecuali oleh Ken Arok sendiri ini udah dapet kamu lihat apa kamu lihat ya tidak main-main saja main-main saja kita main pro ya main baru-baru kamu lihat sesuatu ya ampun ngapain lu kemari eh lu ngomong sama siapa kocong dua Ken Arok aku pikir ngatang sama kamu apa yang harus aku ingat bahwa kris itu akan makan diri kamu sendiri selamat anda juara ya setelah mengingatkan bahwa kutukannya bahwa kris itu akan makan dengan Ken Arok munculah Anusapati dengan dendam yang membara membakar hatinya Anusapati muncul Hai 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 Apa kabar ada semuanya Hai Apa kabar kami disini baik tibaikan hai Hai yang tak saya datang Hai apa kabar saya ingin sekali membunuh bapak bahwa saya adalah anak dari siapa tadi yang ini tonggol tunggu metong hahaha 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 hahaha